Kebakaran hanguskan bengkel truk di Medan Labuhan, Sumatera Utara. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api yang terus membesar menghanguskan sebuah gudang yang dijadikan bengkel truk di kawasan jalan Komodor Laut Yosudarso Medan, Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pekerja mengevakuasi truk dan mencoba padamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah lima unit mobil pemadam kebakaran dari pos belawan dikerahkan. Menurut tim damkar pos belawan, api pertama kali terlihat dari lantai dua gudang dan dibuga akibat korsleting. Lima pos menit kemudian itu lagi kita sampai di PKP, lagi pulang satu jam lah, jadi kita padam lah. Untuk dugaan sementara api itu ada satunya mana? Untuk sementara api, sayangnya korslet ini. Ternyata ada yang kayu bayu di atas. Polisi periksa para pekerja untuk peselidiki penyebab pastik kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar Ainus melaporkan.